Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 98 lagi ya Ini sesi 6, waktunya bersenang-senang Nah ini dia Apa akhir dari cerita-ceritanya? Nah ini percakapan yang terjadi Saya merasa ibah terhadap bebek buruk rupa Ya, saya juga merasakan perasaan yang sama Bagaimana dengan kamu Mon? Ya, sebenarnya saya sangat marah pada bebek kuning Ya, saya merasa marah dengan bebek kuning Apa akhir ceritanya ya? Nah, audionya sudah berhenti Sudah habis ya Wah, sayang sekali Mari kita buat Di sini ada zen Kalau begitu, mari kita buat akhir ceritanya Itu ide yang bagus Kamu benar Mari Apa kira-kira akhir ceritanya? Nah, be like ini Seperti apa ya? Maka seperti apa akhir ceritanya? Nah ini tugasnya lagi ya Ini petugasnya di grup untuk nomor A Pada sebuah kelompok yang berterdiri dari 4 orang Pilihlah satu dari akhir cerita yang cocok dengan ceritanya tersebut Lingkari nomor 1, 2, 3, atau 4 Nah, ini akhir ceritanya yang pertama Bebek buruk rupa tinggal dengan ibu induk bebek dan anak bebek kuning di peternakan dengan bahagia Bebek buruk rupa pergi jauh dari peternakan untuk menemukan teman-teman yang baik Bebek kuning dan bebek buruk rupa menjadi berteman Induk bebek meminta anak bebek kuning dan bebek buruk rupa menjadi saudara yang baik Yang B, ini kamu pilih ya yang mana yang bagusnya menurut kamu sendiri ya Yang B, kelompok kamu bisa membuat akhir ceritamu sendiri, versi kamu sendiri, terserah Artinya tidak yang dari satu nomor 4 ini, terserah Kemudian gambarlah sebuah gambar untuk penggambaran dari akhir cerita tersebut Nah, ini di ending story-nya, ceritanya gimana kamu tulis di sini Kemudian dan juga mungkin gambarnya juga ya Kemudian yang bagian C, bandingkan akhir cerita kelompok kamu itu dengan kelompok yang lainnya Jadi di kelas itu kan ada beberapa kelompok, 3 atau 4 kelompok, nah bandingkan Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa